Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendom masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema yang sama berkaitan dengan Giat Kemanusiaan PMI Provinsi Bengkulu tahun 2023. Nah untuk bicara terkait dengan kolaborasi dan juga dukungan dari pemerintah saat ini terkait dengan program PMI sendiri seperti apa? Mungkin dari Pak Joni. Ya, jadi PMI itu karena PMI ini adalah dibentuk oleh pemerintah dan juga sekarang punya undang-undang, itu undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentu menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan supporting terhadap PMI. Tapi PMI juga mengimbangi, kami juga mengimbangi agar peran serta masyarakat juga sama. Yang paling bagus itu peran masyarakatnya lebih tinggi, jadi society lah istilahnya kan, jadi masyarakat itu merasa memiliki betul terhadap lembaga, kemanusiaan ini. Karena lembaga kemanusiaan ini lembaga kemanusiaan tertua di Indonesia, palang merah Indonesia. Karena PMI itu lahir satu bulan setelah kemerdekaan. Semangatnya dia lembaga kemanusiaan tertua di Indonesia ini. Nah, kalau pemerintah, dia membantu PMI melalui subsidi pemerintah hibah setiap tahun. Besarannya tersantung kemampuan daripada setiap pemerintah daerah. Kalau kita di Bengkulu ini, pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi membantu tunai. Kemudian hibah dalam bentuk hibah melalui dinasihatan provinsi. Dia juga membantu dalam bentuk barang. Pemerintah daerah juga membantu dalam bentuk dukungan-dukungan lainnya. SDM, tenaga ahli dan sebagainya. Nah, sementara yang lainnya kami cari dari masyarakat. Sehingga ada kesimbangan. Karena kami tidak ingin di Bengkulu khususnya. Kami tidak ingin PMI itu dimiliki oleh pengurusnya saja. Bukan. PMI itu dimiliki masyarakat. Kami ingin masyarakat itu bangga terhadap PMI. Cuma bedanya saja ada yang boleh pakai baju PMI dan ada yang tidak. Nah, ketika masyarakat itu sudah kita latih. Sudah kita berikan orientasi terhadap kepala merahan. Biasanya kita sudah kasihkan atribut PMI. Dan itu mereka lebih bangga lagi. Kami berusaha semaksimal mungkin ya, untuk membantu pemerintah daerah normal ini. Karena tugas PMI itu hakikatnya adalah auxiliary body to the government. Artinya membantu pemerintah. Tentu PMI akan masuk pada sisi pemerintah yang keteteran. Nah, biasanya pemerintah keteteran ini di bidang bencana, di bidang kesehatan, di bidang sosial. Kemudian di bidang pemindahan generasi muda, khususnya di dalam hal penyalahgunaan nabzah dan sebagainya. Oke, baik. Artinya Bapak, untuk PMI sendiri dalam kegiatan kemanusiaan tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga ada kegiatan dari pasyarakat dan sebagainya. Mungkin dari Pak Saidan sendiri, target ke depan ini seperti apa? Bagaimana harapan dari PMI sendiri mungkin di penghujung tahun 2023 dan kita akan memasuki nanti tahun 2024 nanti seperti apa? Singkat saja. Tadi dari Pak Joni sudah dijelaskan bahwa yang akan kita tingkatkan bagaimana masyarakat itu memiliki PMI. Dan juga bagaimana masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari PMI. Kalau itu sudah ada di dalam diri masyarakat, maka kita akan terjadi suatu kesatuan yang baik, sehingga kita membuat satu program itu akan lebih fokus dan juga kita mempunyai sumber daya yang lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Saya rasa itu. Oke baik, terima kasih banyak Pak Saidan. Terima kasih Pak Joni. Baik, terima kasih. Sudah menyempatkan waktu yang hadir pada kali ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini membahas terkait dengan Giat Kemanusiaan PMI Provinsi Bengkulu. Dan tentunya seperti disampaikan oleh Pak Saidan dan juga Pak Joni, mari bersama-sama gitu ya, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari teman-teman PMI, tetapi juga masyarakat untuk bisa terlibat bersama untuk tergabung, menambah sumber daya, dan juga membantu sesama khususnya untuk masyarakat kita nanti ke depan. Dan akhirnya saya Apriko Zuri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.